Halo teman-teman, kembali lagi channel gue Extreme Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team kali ini gue bahas Time Attack Hyuga State 1 teman-teman jadi fiturnya itu di rotate ya sama club ya jadi yang dapet buff itu sekarang All Japan Junior Youth physical plus 200% oke jadi modenya tetap sama teman-teman get a hat-trick, berarti kita mesti cetak hat-trick ya oke kita langsung aja teman-teman kita lihat teamnya yang gue pake oke jadi karena gue gak punya striker Junior Youth Japan yang mematikan misalkan kayak Hyuga atau gak Misaki Hidden Evo ya yang merah jadi terpaksa gue pake yang ada teman-teman jadi gue pake Snyder ini oke karena kalau gue pake Nita gue gak bisa shoot dari jauh karena gue butuh shoot dasar lus momentumnya Snyder ya udah gitu kalau teman-teman gak punya Snyder ini teman-teman bisa pake refoul ya refoul tapi harus dicolok Skyhawk shoot yang B60 oke kita langsung coba teman-teman oke teman-teman yang belum subscribe channel gue teman-teman boleh subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke kita coba oke jadi langsung kasih bolanya ke striker ya teman-teman ya langsung kasih bolanya ke striker jadi gue langsung kasih ke Snyder udah gitu usahain matchup sedikit mungkin ya teman-teman ya usahain matchup sedikit mungkin karena satu matchup itu setelah gue hitung itu ngebuang waktu 30 second 30 detik jadi misalkan kayak begini ya ini satu matchup berarti udah buang 30 second 30 detik oke ini matchup kedua berarti udah buang satu menit satu setengah menit ini tambah keeper jadi dua menit jadi kurang lebih goalnya di empat menit oke empat menit ya jadi yang bagus itu goal pertama itu di empat menit empat lima enam ya kalau udah tujuh udah jelek ya teman-teman ya oke kalau kayak begini teman-teman kalau bisa pakai skill ya jangan gak dipakai skill karena ini unlimited stamina oke 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 ini goalnya di sebelas menit sebelas ya kita tinggal cari satu lagi oke kalau kayak tadi itu momentumnya bagus ya teman-teman ya bagus jadi waktunya juga cukup bagus nah kalau kayak begini kurang bagus teman-teman nah ini oke nih karena di upper oke kita berharap jebol ya ini karena musuhnya full power biasanya agak susah fire fire oke ini kalau goal waktunya di 18 menit oke ini 18 menit ya teman-teman ya oke jadi pertama teman-teman kalau gak punya striker junior youth japan yang bagus misalkan kayak Hyuga atau gak Misaki HA ya kalau gak salah itu teman-teman pakai pemain yang bisa shoot yang bisa shoot doesn't lose momentum misalkan kayak Snyder ini pakai refoul bisa teman-teman refoul pakai santana DF pokoknya yang shoot doesn't lose momentum deh gitu dan striker ya kalau bisa teman-teman ya karena kalau AM susah udah gitu pertama kali mulai langsung kasih ke striker langsung shoot ya usahain matchup sedikit mungkin usahain matchup sedikit mungkin jadi inget kata gue jadi satu matchup itu buang 30 second 30 detik ya teman-teman jadi kalau teman-teman ikutin cara kayak begini mungkin teman-teman bisa dapet di angka 17 kayak gue ya kalau momentumnya bagus jadi teman-teman teman-teman bisa ulang terus ya teman-teman udah gitu kalau teman-teman hoki itu bisa dapet di angka 16 seapes-apesnya itu di angka 19 ya 19 jadi kalau udah di atas 20 udah jelek teman-teman oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video